Jangan lupa, jadi tadi kan sudah dijelaskan oleh bapak-bapak sebelumnya Akan setelah ini, anda akan mengambil data-data Salah satu instrumen yang tidak boleh dilupakan oleh seorang Dia harus menggunakan alat Yaitu instrumen peta, atau peta mitra, atau peta foto, atau mau peta garis, itu tidak beresan Ini kemarin dikerjakan oleh panitia Sementer panitia, ini sebenarnya raja ini diambil dari Google Earth Kemudian di transform, terus dia sudah ada, dimasukkan dalam sistem proyeksi Dia masuk pada, kemudian ada skalanya, ada koordinatnya Jika ini bisa kita sebut sebagai peta, kalau ini sama sekali belum dimasukkan di dalam sistem proyeksi Ya, belum ada, belum ada skalanya, belum ada skala, ada koordinatnya Ya, ini yang perlu diberikan, apa bisa kita ketatikan kita, atau kita tidak ada skalanya Ya, setelah ini kita masuk pada dalam sistem proyeksi dan kita ada skala, ada koordinatnya Ketika nanti kalian akan melakukan cek lapangan, atau mengukur PETA, atau mengukur apa, dalam ukuran Nanti tolong, setiap apa yang anda lakukan, anda piting di petanya itu, anda ukur dengan mengundalkan GPS Nanti silahkan itu yang pakai ropi-ropi, itu nanti akan mengawal anda Ya, untuk setiap apa yang anda nanti, apa lakukan, kita itu harus di tersanggung dalam koordinatnya Ya, kita boleh koordinat geografis, kita putus mau mohon koordinat, UPM, UPS ini juga ada Ya, kalau nanti diperatekan Ya, kalau kita lihat dari bentang ini Ya, daerah Marapen, koordinat Marapen Ya, ini tadi serang Di belakang harus dikenal masih ditanggung dalam Manco Ya, ini biasa dengan saya, saya lupa, ya Manco, saya selesai, saya selesai ngecek Berapa ini koordinatnya, ini ketemu Tapi, kalau kita lihat dengan kondisi sekarang Ini sudah ada perubahan Perlu ada ketahui bahwa dinamika perubahan bentar rata itu sangat tidak miskai Seutama di daerah yang segini Dan kita tahu Pada tahun 1980, ya Ketika proyek Keju Mombok itu mulai dibangun Mesir sekitar tahun 1991 Ini berdampak terhadap spasial Ya, untuk kawasan atau daerah berhubungan dan sekitar Ini luar biasa Sejarah ini, waktu saya masih mahasiswa Ini tidak sejujur seperti ini Termasuk duduk-duduk ini Ini mungkin baru setahun yang lalu barangkali Tahun berapa ini dibangun, Pak? Saya ubah Ini, dimulai dibangunkan berapa ini? 16 16 sikit, ya 2016 Ini bener Jadi ini Sitra Kuihbet ini 18 Mei 2015 Sehingga gambar yang ada di dalam Ini kejujurnya tidak ada Ini penting bagi kita Ketika kita akan mengekansi satu wilayah, ya Terutama tentang sosial, ya Ya, faktor landscape-nya, ya Itu dinamikanya sangat tinggi Ini penting bagi kita Ya, faktor-faktor apa yang menyebabkan perubahan? Ini penting bagi kita Ini penting bagi kita Ini penting bagi kita Ini penting bagi kita Salah satu yang paling banyak berpengaruh Adalah faktor Adanya Pembangunan lagu Untuk membangun Ya, perlu ada ketahui Kalau ada dampak dari ketahui Ini secara ekonomi dan sosial ini luar biasa Ya, dulu Jala ini kalau musim kering Musim kemarau Ini tidak bisa ditanami apa-apa Kering sama sekali Ya, sekarang Jala ini itu bisa tiga kali panen Dalam satu tahun Yang kejual Jala ini kalau musim-musim penguja Itu langganan baju Saya ini kan orang Kudus Jadi waktu itu saya pulang ke Semarang Aku masih kuliah Pernah saya jarang kaki dari Kudus Tapi Semarang Karena lemah terlendam air Tidak ada transportasi yang mau ke sana Karena baju Seperti di daerah tempat dan sekitarnya tempat Ini adalah daerah banjir Tapi Setelah Alhamdulillah dengan Membangunnya Pancu Tentu hobo Yang mau ditara Dari sini kita berjakan Makan siang di sana Katanya Makan siang Insya Allah Ya, kalau kebanyakan Nah, kita Itu membawa Dapat spasial yang luar biasa Ya, perubahan Penggunaan lahan Yang tadinya Lahan kering Itu menjadi Rahat basah Yang dengan pengairan yang teknis Jadi kalau anda lihat Mulai dari Nanti kita sudah lewat Yaitu karena kita tadi Kita lewat DP Tapi DP itu juga pengaruh Pengaruh Mulai dari Bubuk Kemudian DP Gojong Kemudian nanti korodati Semua itu Sudah termasuk demat Ini sangat diuntungkan dengan Dapatkut untuk buku Sehingga Sawah-sawah yang tadinya Tidak produktif Sekarang jadi produktif Ini otomatis Akan meningkatkan Sosial ekonomi Masyarakat Kamu bisa melihat Pertama nanti Menu ini Yang tentang Sosial budaya Di atas sekitar kita Misalnya bentuk-bentuk rumah Ini sudah Ini berbeda Ketika 20 30 Udah masuk Jadi nanti Kita juga radiografi Semacam itu Harus menjadi Perhatian kita Ya Jadi nanti Sekali lagi Silahkan nanti Ketika anda melakukan Pengaruh Pengaruh Kebanyakan BPS ini Nanti dari Korsidan ini Anda bisa Memangkan Pertama Ya Nanti bisa dilakukan Di Kamus Untuk ngecek Ya Misalnya Tadi Anda ambil Nanti Tadi dicek Tidak usah Hewat di sini Langsung ini Kamu ambil Nanti Korsidan ini Kita masuk Nanti akan Titik-titik Nanti akan Bisa Kita Ini adalah Kondisi Existing yang Tahun 2015 Ini tentu saja Sekarang baru satu tahun saja Kondisinya sudah berubah Jadi maksudnya dinamikanya sangat tinggi sekarang Ini yang menjadi jelas ketika kita akan membuat Menggunakan peta Tapi kalau hanya pengamatan tanpa Data peta spasial ini Kita sulit Apakah disampai membandingkan Membindahkan Jadi nanti ini ada bisa juga dibandingkan dengan peta air penis Yang tahun 1989 Nanti perubahannya luar biasa Nah ini penting sekali Nanti di dalam kasihan-kasihan Yang tentu dalam Masjid-masjid Menurut kehidupan Tapi baik yang Menurut kehidupan Menurut kehidupan Menurut kehidupan Menurut kehidupan Saya kira itu Kita berat Nanti kita Melanjutkan pada tempat yang lain Terutama sihiram Terutama sihiram Terutama sihiram Menurut kehidupan